Minyasang konnichiwa, Dewi nike yokoso Maaf ya udah lama sekali gak update Jadi ceritanya gue baru pulang dari imigrasi Jepang Cape banget soalnya gue masuk angin kemarin sampe demam Dengan kondisi sakit memaksakan diri pergi ke Nyukuku Kandi Ke imigrasi di Shinagawa lokasinya Jadi gue ini pergi ke imigrasi kali ini untuk mengurus PR 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 Jadi kan visa di Jepang itu ada macam-macam ya jenisnya Nah gue sekarang ini pakai visa kerja namanya Visa kerja dan gue udah dapet visa kerja yang maksimal 5 tahun punya Dan jenis visa nya gue itu engineering Kerjaan gue itu bikin video jadi ya gue dikasih visa nya itu jenisnya engineer Itu gue pengen ubah visa nya ke permanent Kalau udah permanent, kalau misalnya visa kerja itu kita cuma bisa kerja di bidang itu aja gitu Dan kalau kita gak punya kontrak Kontrak kerja sama perusahaan Itu kita gak bisa memperpanjang visa tersebut Sedangkan kalau visa permanent kita gak perlu buat memperbarui visa kita lagi Visa permanent itu adalah impian semua orang yang pengen tinggal di Jepang Nah untuk persyaratannya, persyaratan untuk visa permanent ini Yang pertama kalian harus isi ntar ya, diambil dulu Kalian bisa download formulirnya di internet Atau misal kalau misalnya gak ngerti bisa minta formulirnya langsung di imigrasi Nah formulirnya kayak gini, ini gak ada isinya sekarang ya Jadi ada ke tulis ini kan visa permanent Nah ini perlu foto, foto terbaru Ini backgroundnya harus putih Dan terus tulis nama Ya pokoknya kalau kalian liat pasti tau lah cara nulisnya Ini salah satu persyaratannya Tapi ada juga persyaratan lain yang sama pentingnya Misalnya kayak kalian harus mempunyai visa kerja yang maksimal gitu Jadi visa kerja itu ada yang cuma dikasih 1 tahun Ada yang dapet 3 tahun Terus ada yang dapet 5 tahun Kalian kalau pengen dapet visa permanent itu kalian Visa yang kalian punya sekarang itu adalah visa kerja yang panjangnya itu 5 tahun Kalau misalnya cuma 3 tahun itu kalian gak bisa dapet visa permanent Terus kalian itu minimal harus stay di Jepang Sudah tinggal di Jepang selama berturut-turut selama 10 tahun Dalam 10 tahun itu misalnya kalau kalian pulang ke Indonesia itu gak apa-apa Tapi gak boleh lebih dari 1 tahun Kalau gak salah ya Jadi kalau cuma pulang 1 minggu 2 minggu ke Indonesia itu mah gak masalah Gue lupa cerita Jadi gue ini cuma pegawai biasa Pegawai kantoran biasa Makanya gue harus stay di Jepang 10 tahun Baru bisa mendaftar buat permanent Tapi kalau misalnya orang-orang yang disebut kojin zai Orang-orang pokoknya ada jenisnya orang asing Yang dianggap mereka itu high quality gitu loh Jadi kayak elite gitu loh Misalnya mereka yang kerja untuk pemerintahan Jepang Misalnya kayak di penelitian gitu Itu mereka bisa mendapatkan visa permanent Hanya dengan tinggal di Jepang selama 1 atau 2 tahun Sorry buat lupa Jadi ada itu tensunya Ada nilai-nilainya gitu Kalau misalnya kita bisa melengkapi semua persyaratan itu Sebentar aja udah bisa dapat permanent residence Tapi kalau kasusnya gue Itu gue cuma pegawai biasa Jadi gue harus tinggal di Jepang 10 tahun Dan rata-rata gue yakin Semua orang sih lebih banyak yang kasusnya kayak gue ya Jadi harus tinggal 10 tahun di Jepang dulu Setelah itu baru bisa mendaftar buat permanent Nah by the way gue baru beli smartwatch Murah punya Jadi ceritanya habis operasi jantung itu Kadang malam itu denyut jantung itu kayak suka terbang gitu loh Jadi gue penasaran gitu Ini sebenernya ada masalah apa sih sama jantung gue Makanya gue beli smartwatch Ini murah Cuman Cuman 3.000 yen Tapi dia bisa ngerekam kita punya denyut jantung BPM namanya Dia bisa ngerekam semua datanya itu 24 jam Awalnya saya pengen Apple Watch Cuma karena Apple Watch harganya mahal Aku tidak punya uang Makanya gue beli yang murah aja Nah oke Jadi berikutnya yang menurut gue paling sulit Untuk mendapatkan permanent residence ini adalah Persyaratan Yaitu kalian tuh harus punya garantor disini Jadi harus ada yang menjamin kalian disini Bahasa Jepangnya adalah Mimoto Hoshoning Ini dokumennya ini Yang harus jadi garantor kita Ini adalah orang Jepang Atau orang yang punya permanent residence disini Cuma kalau mau gue bilang sih Mungkin lebih kuat Lebih kuat ya Lebih meyakinkan kalau orang Jepang yang jadi garantornya kita Jadi disini ada ketulis Orang yang menjamin kita Itu dia harus menanggung biaya kita hidup disini Terus biaya pesawat kita Dan orang tersebut harus menjelaskan sama kita Peraturan di Jepang ini kayak gini loh Nah dipatuhi ya Jadi kayak apa ya Pokoknya yang menjaga kita lah disini statusnya Dan menurut gue ini agak Apa ya Agak susah sih cari orang yang mau ngisi ini Soalnya orang yang menjamin kita itu Harus bener-bener orang yang percaya sama kita Soalnya dia bukan cuma minta satu kertas ini doang Jadi orang yang menjamin kita itu dia harus memberikan bukti Dia punya penghasilan yang cukup Jadi ada bukti pajak ya gitu Itu juga harus dikasih Dikasih ke imigrasi Harus diserahkan ke imigrasi Bukti bayar pajak Bukti penghasilan Terus bukti kalau penjamin kita ini Kerja di perusahaan yang Bener-bener ada Dan bener-bener stabil lah gitu statusnya ya Dan itu tuh mintanya itu gak gampang Soalnya orang yang menjamin kita Dia harus pergi ke balai kota Memberikan waktunya buat kita Buat ngambil itu semua formulir gitu loh Terus bayar itu semua formulir gitu loh Dan itu tuh Maaf Belum sembuh Kasusnya gue itu yang menjadi penjamin Itu adalah cowok gue Cowok gue itu orang Jepang ya Makanya itu oke Tapi Karena statusnya Karena statusnya itu pacar gue gitu Bayangin kalau misalnya Cuma temen biasa gitu loh Susah loh Soalnya ini ada menyangkut uang juga Sebetulnya sih Menyangkut uang sih gak juga Soalnya ini cuma kayak janji doang gitu loh Kalau misalnya Jadi buat kalian yang belum tau ya Jadi di Jepang itu Kalau misalnya kalian mau pinjam kamar Itu biasanya Orang Fudo-sang Fudo-sang itu yang estate-nya Itu bakal minta kita Memberikan informasi penjamin Dan penjamin di Jepang ini Gak main-main loh sistemnya Misalnya cowok gue jadi penjamin gue Buat pinjam kamar ini Kamar tepat gue tinggal sekarang Terus gue tiba-tiba lari menghilang gitu Nah Gue gak bayar uang kamar gue ini Nah cowok gue itu harus Ngebayar uang rumah gue ini Jadi intinya di Jepang itu penjamin itu Betul-betul penjamin gitu Makanya Orang Jepang itu dari kecil itu Mereka diajarkan supaya Tidak menjamin siapa Siapapun Makanya menurut gue yang paling susah Adalah mencari Penjamin gitu Untuk persyaratan-persyaratan lainnya Yang harus kita penuhi Itu salah satunya adalah Memiliki penghasilan per tahun Itu minimal Kalau gak salah ya 3 juta yen per tahun Belum termasuk pajak ya Jadi pokoknya bersihnya gitu Dan Ada persyaratan kayak Misalnya punya tabungan berapa gitu Jadi kita harus kasih Informasi tentang tabungan kita itu Ada berapa Ada sisanya berapa Terus ada bukti kita dapat gaji Perbulannya berapa gitu Nah Sebetulnya Permanent Residence ini Kalau misalnya kalian males Soalnya Imigrasi Jepang ini Yang di Shinagawa-nya Bener-bener Rame banget Itu gue tadi datangnya Pagi-pagi Tapi Pagi ya Udah pagi banget gitu loh Tapi gue dapet nomor 458 Nomor 458 Dan itu gue baru bisa Menyerahkan dokumen gue itu Jam Satu lewat gitu loh Jadi gue udah datang Dari jam 9.30 Dan baru selesai Jam Satuan gitu Tapi itu gue termasuk cepet Soalnya Temen-temen yang lain itu Lebih Lebih Kalau lebih telat lagi Lebih parah Soalnya tadi Pas gue mau nyerahin dokumen gue Ada yang umurnya 900 gitu Pikir gue Wah ini kapan pulang ya Makanya kalau mau pergi ke imigrasi Itu harus Harus cepet ya Kalau bisa Dia bukanya jam 9 pagi Jadi kalau bisa jam 9 pas Sudah ada di depan pintunya Gitu Nah Kalau misalnya kalian malas menunggu Malas mengantri Kalian bisa minta tolong sama Pengacara buat Di Jepang ya Kalian bisa minta tolong sama pengacara Buat ngurusin Apa dokumen-dokumen ini Semuanya Kalian cuma nyerahin Apa yang disuruh Bikin Terus ya Abis itu ya Udah Mereka yang bakal Pergi ke imigrasi Buat ngurusin semuanya Itu juga bisa Tapi ya kena biaya mahal Mahal biayanya Sekitar 100 sampai 250 ribu yen Rasanya sayang banget Gak gitu Kalau gue sih Gue milih ngurus sendiri Menurut gue sih Menurut gue sih Itu terlalu mahal Mungkin ya Karena Kalau gue ya Syukurnya ya Syukurnya Karena gue Suka banget sama bahasa Jepang Jadi gue Terus juga Lingkungan Lingkungan sekitar gue Itu orang Jepang semua Jadi di kantor itu Orang asing Cuman gue sendiri Yang bener-bener Pure orang asing Dengan lingkungan Yang cuman Bisa bahasa Jepang Makanya Bahasa Jepang gue Bisa improve Banget sekarang Jadi Menurut Bagi gue sih Ngurusin beginian Ini gak Gak susah sih Buat orang yang Gak terlalu Fasih Bahasa Jepangnya Mungkin yang paling susah Untuk pengurusan ini Adalah buat Nulis Ryusho Jadi alasan Kenapa kita pengen Kenapa kita pengen Visa permanen Di Jepang Jadi lo kayak harus bikin Satu lembar Jadi itu harus bikin Alasan kenapa Lo pengen stay Di Jepang Dan itu sih Agak sulit ya Buat orang yang Gak Yang gak Fasih bahasa Jepang Ya kira-kira Seperti itulah Cerita hari ini Oh ya Gue lupa Mau cerita sama kalian Tetang episode yang Bikin gue panik Hari ini Sebetulnya Jadi gue datang itu Ke imigrasi pagi-pagi Pikir gue tuh dokumen Gue udah lontok semua tuh Nah Jadi gue ambil Jadi kita ke imigrasi tuh Ambil nomor dulu Setelah ambil nomor Pas ambil nomor itu Mereka bakal cek Kita punya dokumen Kalau misalnya ada yang kurang Disuruh Disuruh Lengkapi Dulu Baru diserahkan Jadi Ceritanya Satu kertas ini Menjadi suatu masalah Kertas apa ini tadi Nah Kertas Penjamin Nah Jadi ceritanya Cowok gue salah tulis Jadi Dia tulis namanya disini kan Nah disini nih Nama penjamin Nimoto Hoshoning Nah Dia tulis namanya disini Nah Disini Itu harusnya dia nulisnya Nama gue Nah Nama orang yang Dia bakal jamin gitu loh Tapi yang ditulisnya Malah namanya Sendiri Dan gue baru tau setelah gue sampai Di imigrasi gitu loh Udah ambil nomor gitu Baru dibilang sama Terus dibilang sama orangnya Wah Ini nih Salah nih Katanya Ini harusnya nama kamu Pikir Pikir gue Pikir gue kan ini karena bahasa Jepang ya Jadi gue udah percaya aja sama cowok gue gitu Soalnya Dia kan orang Jepang Harusnya dia lebih Pikir gue Dia bakal Dia kan lebih ngerti daripada gue Jadi Dia Gue nyerahin semua ke dia Tanpa gue cek Tanpa gue cek sama sekali Dan Ternyata Ada kesalahan disini Terus kata orang yang Pas gue ambil Nomor itu Yang ngecek dokumen itu Bilang bisa jadi Kamu harus datang sekali lagi Katanya gitu kan Pikir gue Oh my god Are you Gue udah Udah masuk Angin Terus Udah sakit-sakitan Datang kesini Terus Terus Lu suruh nunggu gue Sekarang ini Tadi Tadi dia pas Pas dia bilang sama gue Itu masih nomor Seratus tujuh puluhan Gitu loh Dan gue dikasih nomor Itu Empat ratus lima puluh lapan Pikir gue Oh my god Lu suruh Tunggu gue Berjam-jam Cuman buat Suruh gue pulang Gitu buat Memperbaiki Satu lembar ini Doang Gitu Gue panik Terus Gue langsung Hubungin cowok gue Gue tanya Lu lagi dimana Sekarang Ini salah Ini salah What we gonna do Nah akhirnya gue memutuskan Buat naik Taksi Ketempat dia kerja Untungnya Dia itu tempat kerjanya Gak terlalu jauh banget Dari Shinagawa Kalo misalnya Dia jauh dari Shinagawa Oh my god Sudah Udah Udah nangis Gue pulang kali Nah gue keluar dari Imigrasi itu Untungnya langsung ada Taksi depan situ Kayak udah Udah Apa udah jodoh gitu Kayak udah di Perintahkan sama Tuhan Supaya taksinya ada disitu Langsung naik taksi Langsung berangkat Ke tempat Cowok gue kerja Sambil panik Soalnya Gue gak tau Kapan Giliran gue datang Hidung Hidung mampet Mana jalannya Macet lagi Macet beneran Jadi padahal Sebetulnya Padahal sebetulnya Itu naik mobil Naik taksi Itu paling cuman 20 menit Sampai Tapi ini makan waktu 40 menit Mana ini lagi Mana Ini kan gue dapat Gue minta kertas yang baru Mana gue salah tulis Selagi pikir gue Wah ini harus di print lagi nih Nah Untungnya di dekat tempat Cowok gue itu kerja Ada Seven Eleven Jadi bisa Net print gitu Jadi kita bisa Apa ya Kita install aplikasi Di handphone Nah Terus kita cuman Masukin URL URL Jadi website-nya itu kan Jadi bisa langsung Di print dari situ Syukurnya Syukurnya bisa Ini kertas Di print baru Terus disuruh Isi Isi baru Isi baru Terus abis itu Karena jalan macet ya Pikir gue ya Lebih cepat naik kereta Daripada gue naik taksi lagi Mana mahal Gitu kan Nah Akhirnya gue pergi Akhirnya Setelah ketemu sama cowok gue Udah memperbaiki Satu lembar ini doang Gitu kan Gue lari-lari Ke station Terdekat Terus Gue sampai Shinagawa Buat kalian yang pernah ke imigrasi Di Shinagawa Kan tau kan Keluar dari Kaisatsu Dari tempat Apa Ngepipip gitu Keluar dari kereta Itu ke kanan tuh Itu jalannya jauh lagi Pergi ke tempat busnya Cuman karena Karena gue udah khawatir Gitu kan Akhirnya gue Nggak naik bus Akhirnya gue milih naik taksi Naik taksi lagi Biayanya berapa Dan akhirnya Sekitar jam 12 Seperu empat Itu gue sampai Di imigrasi Jepang Gue gak tau Kapan giliran gue datang Gitu kan Naik ke atas Terus udah lari tuh Ada orang banyak lagi kan Terus liat Wah ternyata Masih nomor 350 Gue nomor Gue nomor 458 ya Terus pikir gue Waduh ya ampun Kaki gue udah gemeteran Udah gemeteran Karena gue panik Terus udah lari gitu kan Nah Akhir pikir Mana Pikir gue Aduh lagi lapar Gue lapar gitu Akhirnya gue turun ke bawah Di bawah Kita ada kombini Family Mart Gue beli bento Disitu Beli makan Apa Karage mayo Jadi ayam goreng Sama mayonnaise Di atasnya Super gak healthy Super gak sehat Makanannya Tapi rasanya enak banget Waktu itu Soalnya gue kecapean Tadi Pas gue makan itu Sebenarnya gak ada tempat duduk Jadi gue makan itu Sambil berdiri gitu Abis itu gue naik lagi ke atas Kebetulan Gue naik ke atas Itu udah 400an Udah 400an Dan setelah 400an Itu kenceng banget loh Kayak 411 412 Kayak cepet banget gitu Kayak dilancarin gitu Buat gue Nah setelah itu Datanglah giliran gue 458 Di kasir nomor 4 Nah Gue kasih dokumen gue Ternyata Yang ibu-ibu yang ngelayanin Itu orang Cina Kayaknya Soalnya logatnya Agak beda kan Sebetulnya gue heran sih Kok bisa ada orang Cina di imigrasi Itu mereka Mungkin Gue pengen kerja juga gitu Di imigrasi Nah Jadi gue kasih dokumen gue kan Kasih dokumen gue Udah lengkap semuanya nih Formulirnya nih Sebentar doang Nunggunya lama Kasih dokumennya sebentar Cuman Cuman 3 menit gitu Cuman Gitu nol Abis itu Udah udah selesai katanya Terus Gue herannya itu Soalnya orang imigrasi itu kan Image-nya kayak Serem gitu ya Kayak gak senyum sama sekali Tapi dia tadi senyum sama gue Makanya pikir gue Semoga lancar semuanya ya Jadi kira-kira Begitulah guys Cerita gue di Imigrasi hari ini Aduh Capek sekali Panik Tapi gue yakin Ini semua menjadi Memori yang Bagus Visa Untuk dapat visa Permanen ini Biasanya itu Makan waktu Sekitar 2 bulan 2-4 bulan Kalau gak salah Setelah itu Dia baru kasih kita Apa namanya Kayak Tsuchishou gitu Jadi dia bakal kasih Postcard di kita Kalau misalnya kita Lolos Milanya kita dapat Izin buat tinggal Permanen di Jepang Dia bakal kirim Kayak Hagaki gitu Kayak Kartu post kecil gitu Nah suruh Suruh kita buat ambil Kita punya Card Yang baru Kira-kira Seperti itulah Teman-teman Moga-moga Visa permanen gue Bisa keluar ya Oke lah Sekian buat hari ini Maaf baru bisa upload sekarang Soalnya kerjaan gue Beneran sibuk tau Gue sampe sakit-sakitan Bulan lalu juga sakit Bulan ini juga sakit Dulu itu Gak Gak sesibuk sekarang loh Kayak Minggu Minggu ini Eh minggu ini ya Minggu ini tuh Empat hari tuh Gue syuting terus gitu loh Pergi ke klinik Pergi ke berbagai tempat Nah Minggu lalu juga kayak gitu Pikir gue Kalau lama-lama kayak gini Bisa Bisa sakit tiap bulan gue Oke deh Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Bisa komen di bawah Maaf gue gak bisa Ngebahas terlalu detail Kalau kalian mau detailnya Kalian bisa lihat Website di bawah Tentang pengurusan visa permanen Ikutin aja Apa yang tertulis disitu Sediain dokumen Yang tertulis disitu Jepang gitu ya Gak sesulit Di Indonesia sih Menurut gue Kalau di Indonesia itu Kayak kita harus Kenalan gitu Sekarang sih Menurut gue udah banyak Perubahan sih Tapi tetep aja Ada yang kayak begitu gitu loh Kalau lo gak kenal gitu Agak susah Nah Sedangkan kalau di Jepang itu Menurut gue mereka lebih fair Lebih fair Jadi Kalau misalnya kita memenuhi Persyaratan yang mereka Minta itu Oke Udah oke Jadi Yang penting kita jujur aja deh Disini Intinya sih kayak gitu Nah Oke deh Terlalu banyak ngomong gue Ntar suara gue beneran habis Oke deh See you in the next video Janet Hehehe Terima kasih